Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan berbagai macam aktivitas di hari ini. Saat ini saya sedang berada di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tempatnya di ruangan atau di ruang di dalam stasiun Garut. Di depan loket stasiun Garut. Ini ada 3 loket. Ini loketnya hanya untuk dibuat oleh duplex. Dan nanti mungkin akan dibuka. Ya, kabar gembira bagi para pecinta kereta api Indonesia. Karena sebentar lagi jalur kereta api Cibatu Garut ini akan segera diaktifkan kembali. Yang terbukti dari stasiun Garut ini sudah mulai direnovasi. Yang membuktikan bahwa keseriusan PTKI dan Kementerian Perhubungan akan mereaktifasi jalur dari Cibatu sampai Garut ini untuk tahap pertama ini. Dan mungkinan insya Allah akan dilanjutkan dari Garut ke Cikajang untuk tahap keduanya. Bagaimana kondisi dari stasiun Garut saat ini? Yuk, coba kita lihat ini. Ya, inilah stasiun Garut. Stasiun Garut yang tadinya berwarna oranye sudah berubah menjadi warna putih saat ini. Nah, inilah proses reaktifasi jalur kereta Pici Batu Garut di tahap pertama ini akan segera dimulai. Karena terlihat di sini stasiun Garut sudah mulai berbenah diri. Ya, ternyata stasiun Garut ini masih mempertahankan bentuk lamanya. Di sini masih terlihat tulisan Garut di depan saya ini yang unik. Entah apa jenis fontnya, yang pasti tulisan ini sudah ada sejak jaman kolonial Belanda. Yaitu sekitar tahun 1889. Yaitu bersamaan dengan dibukanya jalur Cibatu Garut. Pada waktu itu oleh perusahaan perkereta Pian India Belanda, yaitu SS atau Stats for Wagens. Jalur ini sebenarnya diperpanjang yaitu dari jalur Cibatu Garut sampai dengan Cikajang. Namun pembangunannya saat itu tidak langsung. Karena pembangunan dari jalur Cibatu sampai dengan Garut itu pada tahun 1889. Sedangkan yang menuju ke Cikajang itu setelah kurang lebih 41 tahun kemudian. Yaitu sekitar tahun 1930-an. Jadi jalur yang ke Garut sampai dengan Cikajang ini merupakan jalur terakhir yang dibangun oleh Stats for Wagens di Indonesia ini. Di sini stasiun Garut ini tidak ada ketinggiannya ya. Mungkin letaknya ketinggian ini berada di kiri atau kanan stasiun ini biasanya. Untuk kalian yang ingin tahu ketinggian dari stasiun Garut ini adalah 717 meter di atas permukaan laut. Bagaimana keadaan dari ruangan stasiun Garut ini, ruang tunggu dan ruang karcisnya? Ya kita lihat sama-sama. Ya beginilah keadaan di ruang tunggu dan ruang karcis. Stasiun ini termasuk dalam Daub 2, Bandung. Stasiun Garut yang tadinya berwarna orange, kini sudah berubah warna menjadi warna putih. Jadi menurut kabarnya bahwa stasiun ini, stasiun Garut ini sementara waktu akan dipergunakan sebagai kantor KAI yang akan mengurusi proses reaktifasi dari stasiun Cibatu sampai dengan Garut. Ya inilah saya sedang berada di emplasmen stasiun Garut. Nah disini tulisan Garutnya masih mempertahankan yang lama ini ya. Ini dari sejak kebunuhnya stasiun ini, seperti itu tulisannya. Itu jenis surupnya apaan? Nggak gitu ya? Nggak tahu dulu, udah bagus ya dulu ya. Modelnya? Nah di sini ini, kalau balik tembok ini nih, ini real kereta apinya nih. Nanti ya kan, tembok ini akan dimongkar. Karena real kereta apinya akan balik tembok ini. Ini nanti ya, pas sement. Iya berarti ya. Buat naik keretanya ya. Ya inilah masih buang nih ya, kayu-kayu-kayu jahit. Tapi kemarin kan kita banyak sekat-sekat ya. Udah di lost ya? Ini sekat-sekat ini. Iya makanya. Pada di lost semua udah ya? Yang mana ya? Yang nggak kelihatan. Oh ruang loket ya? Kemarin ditutup. Ini sama gipsum. Kemarin ya? Itu udah dibuka, cuman kerangkanya masih ada. Oh bentar. Ini sama gipsum. Tutup jadi nggak kelihatan. Ya kalau loketnya ada juga nih. Satu, dua, tiga. Kok belum dicopot ya tripeknya ya? Belum, tapi. Cuman pasti di tutup tripek doang. Bukan tembok. Keren tembok. Ini kalau aslinya nih. Nah iya biasanya. Ini. Apa namanya? Bugitnya atau? Bugitnya masih yang lama ya? Masih yang lama. Kalau yang di sebelah situ udah dirubah. Iya dikasih keramik. Udah digunakan. Perbaharui lagi. Mungkin karena itu bagian depan kan kemarin ya. Makanya di keramik ulang sama dia ya? Iya. Ini juga tambahan nih tuh. Iya. Setelah di selah di taruhnya ke gipsum. Bangun baru ditambah buat buduk. Atasnya udah diperbaharui tuh. Ya mungkin karena hari minggu ini ya. Jadi gak ada yang kerja ya. Iya. Lagi libur yang beres-beresnya ya. Tapi tuh luang loket itu lagi tuh bukan ya. Tau tuh yang itu apaan tuh. Tau tahu. Informasi kali. Mungkin barang kali. Ruang informasi kayaknya. Soalnya kan stasiun besar pasti loketnya banyak. Gak menurut satu. Iya stasiun besar gak apa tuh. Udah mulai mempenah diri ya. Iya kan. Ruang buku dari stasiun. Jendela udaranya no. Itu ya. Itu pake kaca lagi gitu ya. Apa-apa tuh. Enggak tahu tuh tuh. Kayaknya kaca pecah no. Oh kaca ya. Oh iya no. Ada pecahnya ya. Udah pecah ya. Tapi kayak modelnya bisa dibuka ya. Iya. Kayaknya sih. Iya. Yang bisa dibuka gitu kan. Udah pecah kaca tipis tuh. Tidak tahu kan. Iya tuh. Ada pecah kaca tipis. Iya coba buka dari sini. Mewah. Ini ruang ini nih. Ketutup ya. Si asli. Ini lubang asli. Iya. Seperti itu. Ini ruang apa gak apa? Paling bagian kayak model kantor-kantor gitu kan. Biasanya. Itu toiletnya disitu. Tapi tadi sebelumnya. Toilet bukan. Itu baru. Baru ya. Kayaknya yang lama ya. Kalau disitu. Turangan apa yang di ujung. Apa aula-aula doang. Kayaknya masih ada. Ini ya. Iya. Iya. Udah mulai dirapiin ya, Mas? Udah mulai dirapiin ya, Kang? Ini baru kecep-kecep Kemarin sama sekarang Sabtu minggu sekarang ya, Pak Sabtu minggu libur berarti Udah mulai, besok kecep lagi Betul ya Katanya mau buat kantor dulu ya Katanya mau buat kantor ya Sementara Sampai jalur hidup dulu ya Sampai semuanya diberesin dulu ya Iya, mau dirapi-rapi dulu Ini berarti ntar di jebolan Ini temboknya Kalau udah ini Semua Ini mau dibongkar Oh iya tadinya ya Gak ditanggul seperti ini ya Oh ntar ini dibongkar lagi Ya kan ini tambahkan, tadinya rata Rata ini Kalau misalnya yang parang-parang Waktu itu ada identitas ya Dulu Iya Kalau ada identitas Jadi kuatnya Jadi Tanya dong Saya timur sendiri ya Hehehe Serem Hehehe Jauhilah pak Kalau ini baru ya Ya Ini baru Yang dari semua ini nih Satu kalau gak salah Ini 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 malah pangan Sekarang ya Perempuan Menurut silah Ada sekarang ceweknya Jutunya ya Jutu baru ya Oh iya ini mungkin nih kayak gini nih tadi Iya kaca-kaca jendela yang dorong itu ya Pasar 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 Enggak, asli Aslinya ini Tuh Tuh Aku lihat Bukas relnya Teh Ya inilah jalur kereta apinya Saat ini yang menjadi pasar Masih Nah itu gudangnya nih Belah sana nih Nah disini masih terlihat gudangnya nih Lihat Buat ini Buat pintu Pintu gudang Geser dulu Tuh Masih ada gudangnya Ini 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 gudangnya gede ya Ini ada Aset PT KAI Gedung Dinas Gedung Dinas Gedung Dinas Pintunya masih ada ya Tuh Masih ada nih Tuh Masih ada nih Coba lihat sebelah sonanya Lihat sebelah sana Masih ada gudang Bebernya Masih ada Masih sangat Belah ya inilah keadaan depannya saat ini ini masih ada jeruji besinya dari zaman belanda dulu nah itulah bentuk dari lubang anginnya unik ya ya beginilah keadaan stasiun Garut saat ini sudah mulai ada perubahan karena baru direnovasi tapi baru dicet-cet saja ya dan pembongkaran sekat-sekat yang ada di sini ini teh halnya masih asli nih jendela-jendelanya tuh masih terlihat kekas zaman kolonial jalur ini dinonaktifkan pada tahun 1983an dan pada tahun ini insya Allah tahun 2019 ini akan diaktifkan kembali jalur kereta api Cibatu sampai dengan Garut semoga cepat terrealisasi dan terwujud reaktifasi jalur Cibatu Garut sampai dengan Cikajang ini dibagi menjadi dua tahap tahap pertama yaitu dari stasiun Cibatu sampai dengan stasiun Garut ini dan nantinya setelah sukses di tahap pertama ini maka insya Allah pengerjanya akan dilanjutkan ke tahap kedua yaitu berlanjut ke sampai dengan stasiun Cikajang oh iya untuk kalian yang ingin melihat stasiun Garut sebelum direnovasi ini bisa dilihat di video sebelumnya ya mengenai stasiun Garut jadi stasiun Garut untuk tahap pertama ini merupakan stasiun akhir ya di jalur Cibatu Garut jadi nantinya keretanya akan memutar kembali ke Cibatu nah itu besi mungkin ini untuk apa namanya pager untuk masuk nanti ke emplasemen ini untuk masuk kalau mau naik kereta nanti iya begitu bagaimanakah keadaan stasiun Warna Raja pasir jengkol saat ini apakah sudah direnovasi juga atau belum ya tonton terus ya videonya saya akan melanjutkan ke perjalanan ke stasiun Warna Raja bagaimana keadaannya oke inilah penelusuran saya kali ini di stasiun Garut semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semua jangan lupa ya like, komen, dan subscribe terima kasih bye 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 bye